Hai Sobat Sweet Dreamers Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang melimpah, amin Pada kali ini kita bakalan ngebahas film yang berjudul My Secret Billionaire yaitu tentang sosok kaya raya yang menepati janji kepada ayahnya dalam 30 hari jadi orang biasa dan tanpa sengaja menemukan cinta sejatinya So siapin secangkir kopi dan udut kalian, encikidot Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Vero Olivetti Dia adalah seorang konglomerat yang punya segalanya Pada saat ini, dia sedang bersaing dengan Tuan Dumbar untuk mendapatkan perusahaan Odell Bahkan Vero rela mengeluarkan dana sekitar 60 juta dolar Pada esok harinya, ketika Vero sedang bersenang-senang dengan temannya tiba-tiba ia mendapatkan telpon dari ibunya yang memberitahu jika ayahnya sedang sakit parah Hal hasil, Vero ini pun langsung cus pulang ke rumah Vero ini sangat khawatir dengan keadaan ayahnya Ia takut anaknya dipermainkan oleh wanita atas kekayaannya dan tidak bisa mendapatkan cinta sejatinya Nah, oleh sebab itu ayah Vero ini memberikan pesan terakhir agar Vero bisa pergi jauh dari kehidupan mewahnya dalam waktu 30 hari Dua minggu berlalu, setelah kematian ayahnya ia akan menepati janjinya dan ia bertemu dengan Lauren Di sini Vero mengatakan harus pergi dalam waktu 30 hari Kemudian ia bertukar sim dengan supirnya lalu pergi menaiki pesawat Di dalam pesawat terlihat seorang bos yang pika sebelen yang bernama Tuan Curtis Ia meminta pelayanan di sana berkali-kali tapi pelayanan tersebut selalu ia tolak sampai pramugari tersebut pun marah kepadanya Sin beralih ke Vero yang sedang berjalan ia tak sengaja melihat ada lowongan pekerjaan Ia pun langsung menanyakan kepada pemilik toko itu bolehkah saya melamar pekerjaan ini? Sayangnya, kata pemilik toko tersebut ia sudah tidak membutuhkannya lagi Kemudian, Vero pun pergi ke sebuah bar dan memesan air putih lalu di samping Vero ada dua wanita yang mengajak berkenalan Kedua wanita itu bernama Laura dan Peter Benjer Di sini, Vero berbincang dengan Laura terlebih dahulu Kemudian berkenalan dengan Paeta Banger Vero pun menyapa dan memperkenalkan dirinya dengan identitas lain Di sini, Vero meminta bantuan kepada Paeta untuk mencarikan kamar tidur karena ia tidak membawa uang sama sekali Paeta pun langsung membawanya ke kamar tidur Ketika di kamarnya, terlihat teman Paeta bernama Diana yang sedang tidur Di kamar, Paeta lalu mengajak pengencerotan kepada Vero Akan tetapi sayangnya Vero menolak tawarannya tersebut dengan alasan ia homo Akhirnya, Pita pun kesal lalu tidur Vero pun berusaha tidur di samping Pita yang ngorok dengan suara yang sangat keras Hingga membuat Vero susah untuk tidur Vero akhirnya pindah ke ruangan tengah dan mendekati Diana Di sana Diana terbangun dan kaget ada laki-laki yang tidak ia kenal di ruangannya Vero pun menjelaskan bahwa ia temannya Pita karena ia tidak bisa tidur di dekat Pita Diana lalu membangunkan Pita untuk segera mengusirnya Setelah diusir, Vero pun pergi ke jalan raya Di saat sedang berjalan, ia bertemu dua orang yang tadi kenal Kemudian kedua orang tersebut merampok Vero Hebatnya di sini, Vero mampu berhasil memukul kedua orang jahat tersebut lalu lari pergi ke rumah susun Ketika bersembunyi di rumah susun Vero tak sengaja mengintip jendela rumah warga yang sedang pengencerotan Serentak warga tersebut pun langsung kaget dan menelpon polisi bahwa ada orang asing yang berada di atas rumahnya Akhirnya, polisi pun sudah menunggu Vero untuk ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara Setelah beberapa hari di penjara, ia diberi kabar bahwa kedua orang perampok itu telah ditangkap dan dia dibebaskan karena tidak bersalah Lalu, Vero pun berlalu lalang lagi di jalanan dan untuk tidur pun ia di kursi taman Setelah ia beristirahat, ia pergi mencari makanan Lalu ia membeli hotdog Setelah membeli hotdog, ia berjalan dan tersengaja ia tertabrak mobil yang sedang mundur Sopir pun langsung meminta maaf dan mengajaknya masuk ke dalam mobilnya Di dalam mobil mereka berkenalan, yang dimana nama Sopir tersebut adalah Adam Adam pun bertanya kepada Vero apa yang dilakukannya Vero pun menjawab, ia sedang mencari pekerjaan Kebetulan pelanggan Adam sedang membutuhkan Sopir Ia pun langsung menawari Vero untuk pekerjaan tersebut Rezeki tak kemana? Dan Vero pun langsung menyetujuinya Dari kejadian tersebut, Vero pun diantar oleh Adam ke kediaman pelanggannya Setibanya di rumah pelanggan Adam, yang ternyata pelanggan Adam itu adalah Tuan Kurtis Yaitu orang yang di pesawat membuat pramugari marah Lalu Vero pun menemui Tuan Kurtis dan membicarakan kontraknya Sesaat sedang berbincang, anak Tuan Kurtis yang bernama Nancy datang Nancy meminta uang kepada Tuan Kurtis Istrinya Tuan Kurtis selalu meminta Vero untuk dipakai pesta Lalu ia diberikan 500 dolar istrinya Tuan Kurtis selalu meminta Vero untuk menjadikan pesta Lalu dia diberikan 500 dolar di malam ini Vero pun langsung menyetujuinya Di malam harinya, ia menjadi bartender Saat sedang bekerja, Nancy mendatanginya lalu memarahi Vero Karena tempatnya kotor, dan disuruh untuk segera membersihkannya Ketika ia sedang mencuci piring sambil menonton acara berita di TV Ia didatangi Nyonya Kurtis Nyonya Kurtis yang tak tahan melihat Vero Akhirnya menggoda Vero dengan mencuci piringnya Dan berkata bahwa ia menyukai gerakannya yang berputar-putar Ketika Vero sedang digoda, tersengaja Vero pun melihat berita Bahwa perusahaannya telah memenangkan pertaruhan dalam pengambilan industri Setelah itu, Vero menelpon Lauren dan akan memberikan bonus sebesar 5.000 dolar Kepada karyawan-karyawannya atas keberhasilan perusahaan Sesampainya tiba di kamar, ternyatanya Nyonya Kurtis sudah ada di dalam kamar tersebut Dan membuat Vero sangat kaget Kemudian ketika berbincang, ada suara ketukan pintu dari luar Dan ingin berbicara dengan Vero Vero berusaha bersembunyi yang ternyata yang mengetuk pintu di kamarnya adalah Nancy Di sini Nancy kegatelan dan mengajak Vero untuk pengencerotan Tuan Kurtis terus memaksanya Yang anehnya, ternyata Tuan Kurtis juga mengajak main pedang Jadi satu keluarga mengajak Vero indahoy semua Yang ternyata Tuan Kurtis sendiri adalah seorang gay Di sini, Vero menolak tawaran tersebut dengan mengatakan ia mempunyai penyakit menular Sontak Tuan Kurtis langsung keluar dari kamarnya Setelah itu, Nancy pun keluar dari WC Lalu ia pun mengajak Vero Vero pun menolaknya lagi dan menyuruhnya segera tidur Dan sekarang, tersisa hanya Nyonya Kurtis dan Vero Ke dalam kantor Di dalam kantor, Vero bertemu dengan Diana yang pernah ia temui sebelumnya Vero pun mengajak mengobrol, tapi Diana tidak meresponnya Dan hanya fokus ke pekerjaannya Esok hari pun tiba Saat di kantor, Diana yang mau ke tempat kerjanya Ia terkejut ada bunga di tempat kerjanya Kemudian, ia pun mendapatkan telepon dari Tuan Kurtis dan menyuruhnya ke rumahnya Sesampainya Diana di rumah Tuan Kurtis Tuan Kurtis menyuruh Vero untuk mengantarkan Diana Di dalam mobil, Vero menanyakan apakah suka dengan bunganya Diana pun menjawab, apa bunga itu dari kamu? Mereka pun akhirnya mengobrol dan Vero mengajaknya untuk minum kopi Diana pun menceritakan kisah hidupnya Bahwa dia adalah seorang janda yang sudah sembilan tahun tanpa suami Suaminya sendiri sudah meninggal saat perang di Irak Diana merasa nyaman saat berbicara dengan Vero Vero pun mengucapkan bahwa ia juga sangat senang bertemu dan mengajaknya untuk minum kopi Dan berbicara dengannya Kemudian, Vero pun mengantarkan pulang kembali Kesokan harinya, Nancy yang menyimpan marah kepada Vero Melaporkan kepada ayahnya dengan memitnah Bahwa Vero telah datang ke kamar anaknya Dan mencoba untuk menidurinya Vero yang tak terima pun membantah tuduhan tersebut Diana yang melihat hal tersebut geram Lalu ia memperingatkan bosnya agar jangan terlalu kasar dalam berbicara Sampai-sampai ia berani mengatakan dengan kasar Diana pun lalu mengajak Vero ke rumah orang tuanya Setibanya di sana, Vero bertemu dengan kedua orang tuanya Dan Vero ditanya oleh kedua orang tuanya Ia bekerja sebagai apa? Vero pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang sopir Kan tetapi sekarang sudah dipecat Dan Vero pun juga memberitahu kepada kedua orang tuanya bahwa Diana juga sekarang sudah dipecat Orang tua Diana pun terkaget dan khawatir Karena mereka berdua sekarang tidak mempunyai pekerjaan Dan Diana mencintai seseorang yang tidak jelas Di sini Diana mengajak berbicara kedua orang tuanya Dan mengatakan bahwa kematian suaminya sudah 9 tahun Dan baru pertama kali lagi ia mencintai seorang laki-laki Ibu Diana meminta untuk tidak mengacaukannya Sekarang keadaan pun meredah dan mereka pun makan bersama Kesokan harinya mereka kembali berdiskusi Dan Diana di sini merencanakan akan membuat sebuah bisnis Dan mengajak Vero untuk jadi mitranya Di sini Vero pun menyetujuinya Yang pada akhirnya nama bisnis mereka menggunakan nama Mancini dan Reno Mancini sendiri adalah nama depan ibu Diana dan Reno Tentu adalah nama samaran dari Vero Kemudian mereka pun berhasil membangun perusahaannya Dengan keuntungan per bulan lebih dari 12 ribu dolar Amerika Di suatu sisi Vero mendapatkan kabar buruk dari Lauren Yang dimana perusahaannya saat ini sedang terancam Akan tetapi ia tetap tenang mendengar hal tersebut Dan ia ingin menyelesaikan misi dari almarhum ayahnya Karena baru 23 hari dan ia harus menjalankan 7 hari lagi Hingga pada sidang selanjutnya Vero pun menghadiri Kemudian ia pun memenangkannya dan perusahaan tersebut kembali berjaya Kemudian Vero mencoba menghubungi telepon rumahnya Diana beberapa kali Akan tetapi selalu tidak diangkat Pada akhirnya telepon dari Vero berhasil diangkat Namun diangkat oleh ibunya Diana Di sini Vero mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke luar kota Akan tetapi ibu Diana tidak memperdulikannya karena telah mengecewakan anaknya Kesokan harinya Diana bertanya kepada karyawannya apakah Vero benar-benar pergi Yang ternyata Vero sudah benar pergi Dan setelah itu dia juga menitipkan pesan selamat tinggal Sehingga Diana merasa sedih akan kepergian Vero Lalu berpindah ke Adam yang mendatangi kediaman Curtis Di sini Adam menanyakan Vero dan memberitahu bahwa dirinya mendapatkan 50 ribu dolar dari Vero Di sini Tuhan Curtis pun kaget bahwa ternyata Vero seorang miliader Kemudian Vero menelpon ibunya dan bercerita tentang misi ayah yang mengajari arti hidup sebenarnya Dan ia juga mengatakan bahwa ia menemui perempuannya yang sangat ia cintai Vero pun kembali mendetangi rumah Diana dan mengajaknya untuk berbicara empat mata Setelah menjelaskan ke Diana, hubungan Vero dan Diana pun membaik Lalu Vero mengajaknya ke tempat tinggal Vero Setibanya mereka di bandara, terlihat ada Claude yang asli Yang mengatakan, saya bawakan tasnya, bos Vero Mendengar hal tersebut, Diana pun berkata, Diana pun kaget dan heran Lalu Vero pun memberitahu identitas aslinya kalau dia adalah Vero Olivetti Bukan Claude Reno, yang dimana itu adalah misi dari ayahnya Diana pun memahami hal itu Kemudian, Vero pun mengajak Diana pergi berkeliling ke rumah Vero Yang sangat mewah dan luas Hingga pada akhirnya, mereka menikah Dan happy ending deh Suka banget kalau endingnya bahagia semua, hehehe Banyak hal yang bisa kita renungi Orang miskin pastilah dapetnya janda Nak sepeda sambil makan cibai Yudadah yubai-bay Sub indo by broth3rmax